Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh konstitusi kita. Kepada para nelayan, para buruk, para petani, para pedagang bakso, para pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyuruhkan untuk bekerja keras, bahu-membahu, bergotong royong. Karena inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja, untuk bekerja dan bekerja. Hadirin yang mulia, kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri, bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selatan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jales Feva jaya mahir. Di laut justru kita jaya sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Presiden dan Wakil Presiden ataupun jajaran pemerintahan yang saya pimpin, tetapi membutuhkan topangan kekuatan bersama, kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa. Lima tahun ke depan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, bekerja, bekerja dan bekerja adalah yang utama. Saya yakin dengan kerja keras dan gotong royong, kita akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang mulia, kepala negara, dan pemerintahan, serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Saya ingin menegaskan di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara terbesar ketiga, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan, dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diaktifkan untuk kepentingan nasional dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala, dan atas nama bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Profesor Dr. Budhoyono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun terakhir ini. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang damai, kita harus memiliki jiwa cakra warti samudera, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung. Sebagai nahkoda yang dipercayai oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat, kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan yang Maisa senantiasa merestui upaya luhur kita bersama. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Merdeka!